Bagusan begini, udah joknya jadi terlendongi, tetep bersih, tapi nggak enak didudukinnya. Coba tanya bapakmu, bagusan disobek atau dibiarkan begini? Memangnya pendapat saya masih penting. Toi! Cengah, kayak gini kamu. Cie, yang istrinya baru pulang. Pokoknya pres bener. Hati-hati, jangan kebanyakan keramas, terlambut botak. Ceng, kamu jangan ngeledek. Si Akum lagi sedih. Kenapa? Dia nggak boleh masak-masak lagi sama istrinya. Nggak boleh bebenah. Serius? Iya. Padahal enak kalau jadi si Akum. Akum, tuh! Si Doi tuh ada opsi aja jadi anak. Aduh! Kamu mau, Kum? Mau apa? Adopsi saya. Mau, Kum? Kum? Aduh, Kum. Kum. Tapi kalau saya, Kum ya. Kalau aja si Em pulang, saya pasti seneng banget, Kum. Saya pasti bisa makan enak. Si Em itu jago masaknya, Kum. Semur jengkol, enak banget. Jengkol gulai, aduh enak banget. Apalagi jengkol yang direndang, Kum. Aduh, enak mantuk. Saya juga bisa. Asal saya dibeli kesempatan. Jangan dibelenggu tangan saya. Eh, Kang Dadang. Eh, tenang kuek-kuek. Kang Dadang? Nah, kalau istrinya pulang, yang masak siapa? Ya, gantian, Doi. Kalau saya lagi dipanggil Uda, ya masak-masakan Padang. Kalau si Ikoh lagi jadi si Iteng, masak-masakan Sunda. Begitulah kira-kira-kira. Wah, ini baru yang namanya romantis. Padahal sih dia beli, Doi. Nah itu dia, Ceng. Manfaatnya punya uang banyak. Aneh ya, Kang Dadang? Aneh kenapa, Doi? Kok ngeledekin kamu cuma sebentar? Bapak, dipanggil ibu. Bapak, dipanggil. Aneh, Ceng. Aneh, Ceng. Sudah saatnya, ibu Yoyah itu punya asisten. Jadi, ibu Yoyah itu nggak perlu melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Tapi... Belum dapet, Pak. Jadi, urusan lapangan serahkan sama asisten. Ibu Yoyah tinggal urusan perizinan. Iya, maunya juga begitu, Pak. Ini juga lagi nyari asisten, Pak. Tapi belum dapet yang cocok. Mudah-mudahan cepet dapet ya, Pak. Oh iya, amin. Amin. Sesuatu yang besar itu berawal dari pemikiran yang besar, ibu Yoyah. Iya, Pak. Jadi, ibu Yoyah nggak punya pemikiran kalau di sini nggak ada karir. Jadi, kalau ibu Yoyah nanti punya asisten yang bagus, ibu Yoyah pasti siapa di ke kantor. Wah. Masa apa nih, Pak? Duh. Dan saya rasa mulai sekarang, Yoyah itu harus punya pemikiran. Bagaimana caranya menciptakan orang-orang baru yang punya keahlian seperti Yoyah ini. Istilah asing namanya. Regenerasi. Hehehe. Bener juga ya, Pak. Hehehe. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apaan? Ada apa? Gini. Saya mau minta. Hah? Minta pa dapat, Pak Ustadz? Oh, ini baru anak muda. Ya. Yang haus akan ilumat matahuan. Maka nuruk. Ya. Pendapat apa? Ehm. Begini, Pak Ustadz. Saya... Eh. Saya teh punya utang sama Kang Aku. Mau minta pendapat atau mau minta pendapatan? Pendapat, Pak Ustadz. Betul? Tidak paketan? Iya. Pasti motornya baru kemarin. Sebentar lagi. Saya yang beli motor, Tang. Hah? Lihat aja nanti, Tang. Saya tuh tidak mengerti sama kamu, Koswara. Apa yang orang-orang anggap benar, baik, kamu anggap salah. Apa yang menurut kamu baik, jelas-jelas salah bagi orang-orang. Pemikian kamu itu terbalik. Di dunia ini, di kampung kita ini, orang yang punya pemikiran terbalik disebut gelok. Ini jadi pelajaran buat saya, Bu Yoyo. Untuk kedepannya, saya bisa lebih menghargai lagi prestasi Bu Yoyo di perusahaan ini. Iya, Pak. Oh iya, dan saya juga sangat senang sekali, karena Bu Yoyo akhirnya bisa memutuskan untuk tetap bergabung bersama saya di subur makmur. Iya, Pak. Saya juga terima kasih. Dan, sekedepannya saya akan memikirkan apa langkah berikutnya untuk kemajuan Bu Yoyo di sini. Amin, Pak. Insya Allah, Pak. Motor baru? Kamu merasa beda, ingin beda, silahkan. Seperti kakak kamu itu, Sutisna. Dia merasa berbeda, terus dia pergi meninggalkan kampung. Dimana sekarang dia tinggal? Bekasi. Kamu lain. Kamu memutuskan untuk tetap tinggal di kampung bertahan. Motor medik. Bertahan itu bagus. Tapi kamu juga harus punya strategi. Kamu pikir dengan mojek kamu bisa bertahan selamanya? Tidak. Saya kasih tahu sama kamu. Di kampung ini, kendaraan atau motor adalah barang yang pertama kali dibeli sebuah orang ketika mereka punya uang. Kalau perlu, makannya dihemat. Asal bisa punya motor. Artinya, kamu tuh ngejek di tempat semua orang punya motor. Terus siapa yang gila? Kamu atau mereka? Ya kamu! Semoga berkaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ayah. Aku harus milik. Wah, helmnya bagus Bu. Iya. Eh, jangan disobek. Bagusan ada plastiknya, tapi panas ya disobek aja. Eh, bagusan begini udah joknya jadi terlendongi, tetep bersih. Tapi nggak enak didudukinnya. Coba tanya Bapakmu, bagusan disobek atau dibiarkan begini? Memangnya pendapat saya masih penting. Ah, kenapa? Ah, tidak kenapa-kenapa. Sobek ya sobek, tidak ya tidak. Tidak penting juga dibegitu-begitukan. Ah, ke warung. Ini...